Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Di video kali ini kita akan modifikasi lagi Skyline ER34 kita yang udah keren banget nih Udah jadi GTR-GTR-an sekarang Tapi ada satu hal yang ganjel nih Di mobil ini yaitu fitment kaki-kakinya Nah, untuk bagian depan kalo kalian perhatiin Si cambernya nih Rada sedikit lurus ya Rada tegak, 0 Padahal kita pengennya tuh rada sedikit camber Biar kayak mobil-mobil drift Nah, untuk bagian belakang, kebalikan sama depan malah Lebih camber Harusnya belakang tuh kita pengennya 0 Oleh karena itu, kita mau ganti kaki-kakinya Karena ini masih kaki-kaki standar Gak bisa di-adjust sesuka kita Adjustnya tuh paling cuman main 0, sekian derajat doang Jadi untuk merubah fitment seperti yang gue mau Kita harus ganti kaki-kaki yang full adjustable Ya, ini dia adalah kaki-kakinya Full depan belakang Langsung aja kita unlock Oke, ini dia barangnya Kita beli di luar negeri Gak tau merknya apa Karena warnanya biru doang sih No brand No brand Coba keliatannya bentuknya mirip sama IKEA Formula Untuk bagian lower arm depan Jadi kita beli itu lower arm depan Abis itu Ini tension arm, toe arm sama camber arm belakang Gak ada lower arm belakang berarti ya Nah, karena ini ada bagian kanan dan bagian kiri Kita challenge aja Siapa yang lebih cepat, dia menang Yang menang dapet Skyline Selama ini Skyline gak ada status ya kan? Gimana? Ya, gini Tapi barengan apa time attack? Gak Time attack Jangan barengan Karena alat-alat kan Alat-alatnya cuma satu Oke, yaudah kita suit dulu Deal Deal Dari bongkar Yang menang dapet Skyline Yang menang dapet Skyline Yang menang dapet Skyline Dari bongkar Dari bongkar sampai pas kepasang lagi ya Oke Deal 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 Sweet Siapa duluan 1, 2, 3 Mas duluan Nah Enggak Yang menang tuh duluan Yang menang boleh milih Yang menang diuntungkan Yaudah yang menang duluan Yang duluan tuh diuntungkan dong Enggak Eh ini lo gak boleh liat ya pokoknya Iya aman Aman Skyline ya Mas bagian kiri ke bagian kanan ya Oke Kita bongkar dulu berarti Nah kita lift dulu Oh iya Siap Jadi kita akan hitung waktu pembongkaran Sampai pemasangan Sampai semuanya bener-bener udah jadi Velg kepasang lagi Dan kita akumulasi antara pembongkaran depan sama belakang Yang waktunya paling dikit Dia yang menang Skyline Jadi Kita mulai ya Satu Dua Tiga Ujinya sih santai aja Gue gak boleh nyontek nih Jadi gue pergi dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Nah karbonnya udah nih, lepas 22 menit 41 detik Lumayan lama, SS1 tadi nyangkut Nyangkutnya apa ya? Sepinya tuh, yang buat ganjelinnya tuh dia luka Jadi ditarik kesini ga bisa Gue dorong lagi juga ga bisa jadi nyangkut di tengah-tengah Nah gue takut patah kan? Eh beneran patah deh Ya masuk ke tampuk Yaudah, gue bongkar sebelah sana dulu ya Yaudah, itu berapa tuh gue? 22 menit Memangin lama sih, buat bongkar ini doang Kita liat dia gimana Oke sekarang saat Neziko Untuk ngebongkar, ngebongkar dulu ya Siap? Harusnya tadi sebenernya bongkar pasang Tapi karena abis bongkar kelaperan Jadi dipas dulu Oke Oke kita bongkar, abis ini mas pasang sebelah sana Tiga, dua, satu, go Let's go Tidak 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 Mas duluan kan berarti kan? Yaudah Oke SS kedua Dari pemasangan sampai velg kepasang Kita mulai ya Satu, dua, tiga Margin gue sekarang sama Dipo kurang lebih 7 menit Jadi mas harus 7 menit lebih cepat nih Oke bentar lagi Dipo udah kelar nih Ada progres Kali ini udah 14 menit Tadi kan sampai 20 menit Kali sampai velg kepasang kurang lebih ya 15 menit lah Tidak Tidak Santuy, santuy bang Tidak Tidak Mau dibantuin ga? Oke Tidak Tidak Kayanya lu Ini sih Di bawah Karena Udah tau Tidak Gue ga liat sempat dari tadi Dari tadi gue ga liat Pas Dipo udah kelar nih Baru gue kesini Bawa HP Buat shooting Kalo ga gue disana tadi tidur Beneran Gak bohong Sekarang Iko ya Lihat Tiga Dua Satu Go Ada yang angkatnya ada rem Do In Mata Masih Sele views udah lah beda sepul detik anjir lebih cepet beda sepul detik lumayan lah berarti tinggal yang kiri tuh dimudahkan banget yang kanan eh yang kanan makannya ikut pilih kanan karena emang kanan tuh selalu yang baik-baik yang kiri buruk-buruk bener loh kejadian di mobil ini enggak justru yang kiri lebih baik sebenernya ada spi nya yang ini sebenernya lebih gak aman tapi untuk pembongkaran lebih cepet jadi oke round pertama ini gue yang menang berarti ya tapi ntar tunggu hasil-akhir rally-rally kita semoga ya masih bisa bertahan lah masih bisa nyusul gue 7 menit mah ntar yang kanan susah nih lanjut belakang yang belakang udah duluan kan ga dong ini masih capek mas nah selisih kita sekarang 7 menit mas kurang lebih jadi kalo mas mau menangin skyline ini bagian belakang harus lebih cepet 7 menit semoga aja sebelah kanan ada musibah tapi kalo musibahnya dikiri lagi udah wassapa ya good luck for you deh kalo musibah lagi dikiri ulang ulang oke siap 3 2 1 ya sambil menunggu dipongerjain bagian kiri belakang yang kayaknya makan waktu lebih dari 15 menit kita mau tanda tanganin dulu kalender limited edition gue dan dipo mau tanda tanganin kalender 2023 keluaran garasi drift yang limited edition ini keren banget kalendernya ntar kita lihat satu-satu dan ini spesial juga akan kita tanda tanganin tanda tangan legit tanda tangan gue dan dipo iya kan salah gua tanda tangannya di dipo duiki ntar mas disini ya ini kalo kalian yang dapet nih berarti ini 1 dari 100 kalender limited edition nah ini bener-bener spesial banget pokoknya so bagi kalian mau langsung aja cek link di deskripsi ya nih kita lihat satu-satu dari desember ini ada mobilnya dipo lanjut ini ada monalisa ada S15 gua mobil balap midnight purple 86 k24 tapi ini kan masih polosan putih tenang aja kita ada 86 k24 yang udah pink dan yang paling spesial ini gua taro di januari yaitu mobil drift gua dengan livery terbarunya by the way thank you to max decal belkote dan zero ne japan for making this calendar happen dan selain ini selain kalender dinding kita juga punya kalender meja yang gak kalah keren juga itu limited edition juga cuma ada 100 biji di dunia so bagi kalian yang tertarik langsung aja cek link di deskripsi ya ah disini ada yang nalpot lagi ah disini nyobot nalpot ya gua mau makan kecurangan disini eh zik gak aci banget zik ini pasti pernah udah dibongkar sebelumnya dan masangnya gak bener lo liat alesan enggak enggak nih lo liat nih ini udah 38 menit harusnya baut kan dari sini ya biar keluarnya bisa kesini ini baut dari sini mentol keren jadi harus copot rem harus copot rem harus copot rem baru rem baru rem jadi dia gak tau kalo ini tuh salah hah yaudah bang emang kiri tuh ya gapapa ini kan udah 38 menit nanggung lah sejamin lah sama copot rem emang kiri jangan milih yang kiri dah ya semoga sebelah kanan gak ada masalah kayak gini karena semoga ada banyak gapnya udah jauh banget nih udah lo tidur siang lo juga bisa kan mongkar sebelah ini kacau nih emang udah kiri bala sekarang nyangkut lagi ya 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 udah 57 29 detik hehehe nanggung mas ada yang bisa dikerjain lagi gak biar tejam ga tahan ya ga ada udah ya udah udah ini kalo kalian liat udah mantep banget treatmentnya sekarang sekarang lurus gitu tapi gak tau ntar pas udah napak gimana tapi dari yang belum napaknya ini udah udah better sih cuman nanti kita bakal adjust lagi pas kita sporing sekarang kita kerjain dulu sebelah kanan the moment of truth nih oke akhirnya sekarang juriran ziko semoga yang ini juga susah dibukanya ya aming hehehe oke udah siap ya satu dua tiga go let's go cantai aja ini selisih kita kan tujuh menit tadi ya 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 ayo sini kameramen dia 57 menit jadi sekarang saatnya gue ntar bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ya mow ya 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 selamat menikmati 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 yes, purringnya udah kelar, tinggal finishing doang dan hasil akhirnya seperti ini target kita kan camber depannya tadi 4 derajat cuman kita gak bisa paling maksimal 3 kenapa gak bisa? karena kalo makin camber tie rodnya kan harus makin panjang sementara drat di tie rodnya udah udah mau abis jadi paling maksimal tuh cambernya 3 tapi gak apa-apa udah keren banget juga ntar kalian harus liat sih fitmentnya udah the best banget sekarang dan casternya di 7 untuk bagian belakang cambernya bener-bener pas di 0, townya itu di hampir 0 juga sesuai sama panduan bukunya si R34 so mungkin kita aja untuk sepuringnya, kita udah selesai langsung aja kita bawa ke rumah lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke kita udah di garasi lagi hari ini Dan fitmentnya udah mantep banget Semalem gue dan Dipo dan mekanik barunya Gede Udah adjust-just lagi tingginya Jadi ternyata tinggi coilovernya ini bagian kiri yang makanan itu beda Depan belakang pun beda Dan sekarang udah sama semua tingginya Fitmentnya juga udah bagus banget Tapi sebelum kita bahas lebih detail terkait fitmentnya Karena kemarin gue yang menangin mobil Gue memutuskan untuk pasang windshield banner Windshield banner simple sih Pake stiker warna hitam Nanti akan kita tempel di kaca depan bagian atas Dan gue juga udah siapin sponsornya Ini ada garasi drift logo biasa kita Dan ada logo garasi drift dengan bahasa lain Menurut kalian yang mana? Apa kita awal pake ini dulu? Abis itu ntar kalo lagi mau lebaran kita pake yang Arab And then Ya pokoknya ntar ikutin tema aja deh Tapi sementara kita pake yang garasi drift dulu Kita udah siapin alat-alatnya juga So langsung aja kita pasang Terima kasih telah menonton! 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 Delatok menonton! Sekarang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan bagai menonton! Terima kasih telah menonton!! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!